Halo ketemu lagi Oke ini saya berada sekarang di Semaras jadi dari Semaras ini kalau ke arah lontar sekitar satu jam lagi sekitar satu jam lagi dari tempat saya berada jadi ini jalannya sudah agak lumayan berasbal Cuma memang ada beberapa yang sudah berlubang-lubang Nah kalau kita lihat di pinggir sana tuh itu adalah laut ya pesisir ini tempat ini menyusuri pesisir sebenarnya jadi sudah mulai banyak kendaraan-kendaraan yang berlalu-lalang waktu menunjukkan jam berapa ini jam setengah lima waktu Indonesia tengah ini cuacanya Alhamdulillah cerah biasanya kemarin-kemarin hujan ya Nah jadi di sebelah sana guys tuh lautnya ada kelihatan dari sini ya tertutup daun-daun ilalang nanti di daerah sebanti ya saya akan perlihatkan biasanya sore-sore itu bagus ada sunsetnya kemudian ya pemandangannya bagus Oke nanti saya sambung-sambung ya ini nyampe di Terangkeh desa Terangkeh ini sudah mulai banyak penduduk di sekitar kanan kirinya banyak anak-anak bermain kemudian banyak juga ibu-ibu ya yang bawa kendaraan jadi jangan aneh kalau disini disini guys ibu-ibu itu senangannya mengendarai sepedanya itu sepeda laki ya jadi senangannya dia mengendarai sepeda laki jadi sudah biasa kalau disini ya biasanya kan kalau di tempat-tempat lain banyak yang senang pakai netik disini kan ada disini senangannya yang perempuan bawah motor besar motor laki ya Nah ini jembatan Terangkeh 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 iblah seperti itu ya itu banyak orang yang tidak berangi daerah sini kalau menjalan bulan malam dulu ya kalau sekarang rasanya sudah aman karena di dekat sekitar sini sudah banyak rumah kemudian banyak orang menggarap ini pernah digarap sawah ini ya sawah padahal sebenarnya dulunya ini adalah tanah rawa kemudian dikelola sempat ditanam sawit juga oke nah kemudian di daerah sini juga ya ini banyak spot-spot mancing tapi mancing darat ya atau air tawar disini biasanya banyak ikan papuyuh kemudian banyak juga ikan harwan ya biasanya orang-orang banyak yang mancing di sepanjang pinggiran jalannya ada sungai sebenarnya nah kemudian di sebelah sana kelihatan gak ya sebelah kiri saya ini pemukiman desa sepagar desa sepagar ini dihuni oleh masyarakat yang ini adalah transmigrasi dari Jawa ini banyak di sebelah sana penduduknya rame ya nah dari sini ke lontar sekitar 15 menit lagi ya ya kurang lebih 15 menit coba nanti kita lihat ini sebanti nah ini sudah masuk ke wilayah sebanti ya cuma jalannya ini memang pernah buah asfal tapi habis asfalnya jadi sekarang kayak jalan pengerasan saja nah di samping kiri kanan ini 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 banyak tambah ya banyak tambah pasang surut airnya nah di sebelah sana nanti nah makanya jalannya agak goyang-goyang rege ini kayaknya ini udah bisa melihat sunset ya karena mataharinya masih tinggi nih mataharinya masih tinggi belum waktunya untuk tenggelap eh goyang nah ini baru kita sampai di sebanti nih ya ini terkenal dengan jembatan sebanti coba kita turun ya ini waktunya masih siang jadi nggak bisa kita melihat sunset nih nggak bisa melihat sunset karena posisi mataharin masih tinggi biasanya di sini nih kalau senja menjelang sunset bagus sekali pemandangannya ini masih panas nih masih low oke nah ini saya berada di agak dataran tinggi ya jadi dataran tinggi jadi kalau melihat ke sebelah sana tuh laut luas ya kelihatan nah ini di puncak sebanti orang menyebutnya puncak sebanti nah kalau dari sebanti ini tinggal beberapa menit lagi kita sampai di lontar ya jadi banyak yang nanya saya nih di lontar atau dimana atau ada yang bertanya lontarnya dimana nah karena kalau saya ditanya mau kemana saya jawab ke lontar nah tapi sebenarnya tujuan saya tuh dari lontar masih sekitar 10 kilo lagi tempatnya di Tanjung Selaya ya tapi orang kalau dari kota baru itu ya pasti melewati lontar ya melewati lontar ya jadi saya saya mau ke lontar jadi nanti saya ke lontar masih 10 kilo lagi ya jadi alhamdulillah ini hari ini cuacanya bagus padahal saya kira di kota tadi mau hujan ternyata ya sampai sini cuacanya cerah bagus ya jadi kendaraan tidak terlalu berlumur dengan lumpur karena ini kering ini ya oke ini sudah masuk ke layar lontar ini lontar sudah guys nah sebelah kiri ini ini kantor kecamatan ya Kecamatan Pulau Laut Barat ini kota nya lontar ini dia kantor kecamatan jadi sebelah sana ada lagi nanti kecamatan Pulau Laut Tanjung Selaya oke setumat lagi kita sampai di lontar itu ada pusat perkampungannya ya ataupun mukimannya bisa banyak penduduknya nah saya nanti singgah sebentar disana isi perut dulu jadi saya selalu singgah di lontar dan istirah sebentar ambil nyari-nyari makan dan baru lanjut lagi perjalanan tapi tidak jauh ya sekitar 10 puluh ya sebentar saja oke nah ini di kampung pemukiman ngampung lontar kampung layan ya di lontar sudah sampai nih nah ini sudah mulai padat rumah-rumah penduduk di sebelah kiri kanan ke modial nah di sebelah sana laut laut ya oke sampai juga kita di lontarnya tinggal saya biasanya singgah di warung pasurban warung pasurban dan biasanya saya makan disitu silahat sebentar lagi ya sebentar lagi nah lontar ini ada keunikan ya dia mempunyai hari pasar hari pasar itu dia hari sabtu sore atau malam minggu itu banyak jadi penduduk-penduduk yang berada di sekitar lontar dia akan membawa hasil buminya berupa hasil pertanian perpungguna kemudian dia ngelayan hasil ngelayannya semua dibawa ke pasar ya rame ini tadi malam ya tadi malam jadi itu tadi malam sampai paginya lagi sampai siang ini baru selesai pasarnya rame ya rame disini ya pasarnya tidak hari-hari tapi mingguan nah ini lontar sudah ya seperti ini aja tidak tidak kayak di tempat lain yang ome gitu ya enggak ini standar rame di Kalimantan dengan di Jawa beda ya nah di depan saya itu ada namanya warung pasuruan atau rumah makan pasuruan oke sampai rumah makan pasuruan saya istirahat sebentar cari makan dulu kita oke perut sudah tinggal lanjut perjalanan ya ini dilontar saudara-saudara ini yang dimaksud di lontar ini yang dimaksud tinggal 10 km lagi menuju Tanjung selain oke jadi saya cukupkan sampai disini dulu video-video yang tidak berguna ini atau ya video yang receh ini ya daripada iseng saja ya ngambil video perjalanan yang tidak penting juga untuk diliput hehehe oke sampai ketemu di lain waktu salam sehat mudah-mudahan kita semua diberikan imun yang kuat sehingga terhindar dari penyakit yang bisa mengganggu aktivitas kita semua amin oke sampai jumpa pada video-video berikut